Selamat datang kembali ke channel T-Mail Daily Network Channel T-Mail Daily Network Sekarang lama tidak syuting ya? Jadi ini kita lama tidak syuting karena kita 6 buku ya Apa tuh 6 buku? 6 buku 6 buku Bro, ini terlalu lama bro Kue apa yang sering diinjek-injek bro Kue kesel Salah Coba Angga nih, Angga belum lulus nih Gak, gak dapet gue Gak dapet, kue ala apem Kue shoes Oh iya 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 Gue Bani Gue Dimas Gue Angga Harus format kenalan ya Hari ini kita mau Monthly favorite Monthly favorite Bulan Maret Betul Betul Spesial karena sekarang ada Angga Iya Sebelumnya kan Tokopedia Hall Sebelumnya lagi Sebelumnya pernah Terakhir ya Jadi kita disini mengkudeta Pras Pras ilang Pras itu Istrinya sakit Kita akan membahas Patung favorit di bulan ini ya Iya masing-masing Kalau kalian penasaran Keep on watching Ini Ini Coko Lovers Apaan sih ini Farfum rasa coklat Berarti dijilat dong? Iya bisa dilapis-lapis Gue coba ya Wah wanginya sih coklat banget Iya kan coklat Kalau strobeye tulisannya strobeye Iya Tapi coklatnya langsung terasa gitu ya Di hidung bagian depan gue Sebelum masuk tuh udah Terasa coklat Jadi kayak Ibaratnya kita Berarti lu sehat ya Sehat ya Oh bisa nyium ya Iya bisa nyium Rasa terakhirnya itu Sehabis coklat Ini ya Terasa di leher apa Lover Lover Oh coko lover Iya bener Jadi ya Makan coklat terus lover Berarti itu ya Apa namanya Coklat lover Coklat 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 Bikin lover Kan bisa makan Sia Mau tambahin roti gak pak Nih Jadi Tapi ini enak 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 Coba Lama gak Longinya Kan lu yang makan Lu yang asal Mantak Aduh Kenapa lu yang makan Kenapa lu Kalau review perfume itu disebutnya Longevity nya gimana Longevity nya Gimana Tapi kan tiap orang juga beda-beda kan Beda-beda Misalnya badannya Aga kan Kayak gajah kulkas yang nyerep bau ya Jadi sekali Oh ilah Gajahnya hidup Gajahnya hidup Gajahnya duduk apa enggak Kulkasnya hidup Oh kulkasnya Gimana kita bahas gajah Oke Oke Lama Gue tau nih Gue tau Harganya harganya Oh lama gak Lama gak Lama Gajahnya Jadi ini harganya 250 ribu Belinya di Aswa Perfume Lokal ya Lokal Si Pras juga punya yang Ya Pras juga punya Oh Sama Aswa juga Barang kali belinya Maka Barang kali belinya Maka Beli sama Pras Inian kali Apa Jangan-jangan Pras reseller Oh ini lagi jualan Makanya gak ikut Iya Kalau menurut gua Parfum itu Selain nonjuvity Kalo lu pake nih Set Lu pulang Lewat Nah wangi Tergantung Oh ada jejaknya Ada jejaknya Nah menurut gua ini tipikalnya Belum Oh belum 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 yang kayak Kalo lu lewat-lewat tuh Emang cocok buat yang rampok pak Kalo tadi gue nyium Angga tuh berasa tuh kayak Oh Angga pernah lewat sini nih Set Tadi Angga lewat sini gitu ya Gitu iya Pas gue deketin oh baunya Engga Tapi gua kalo gak kasih iung Balik lagi sih ke lokasi yang sebelumnya Oh gitu Biar wanginya di titik Jadi wanginya di titik Wanginya sesuai titik ya pak Gitu ya Wah sekarang nih Gua nih Hihi 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 Ini dari Giorgio Armani Wow Giorgio Armani Idipin Itali ya Kebetulan Giorgio Armani KTP-nya depok sih Oh gitu Telepon lah Itu menjadi Giorgio Armanto Wanginya Eh bu Boleh gak Boleh Saya boleh nyapain Ini sih Lebih sweet sih Ada vanilanya juga Satu serai bu Woh iya 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 Ini apa Jadi apakah manis Apakah frusi Biasanya kalo makan tuh Ini lebih sweet sih Ada wangi Woodnya juga Kayu-kayunya Wah Oh iya ini Kayu Ini jati ya Kasih ini Enak nih Lama gak bang Lumayan sih Misalnya Lebih dari satu hari bisa sih Oh wanginya Oh ini manis ya Oh manis Kalo wangi manis gimana sih Kayak ini apa Buah-buahan ya Buahan manis Tau gak sih buah-buahan manis enggak sih lebih kayak wangi-wangi, kayu, vanilla lu udah berapa lama? ini gua pake, ini aja masih kelasan, masih seginin baru sih, baru tahun ini juga, awal tahun kemarin nyobain sebenernya udah lama sih katanya dari gua liat di review Female Daily dari 2016 udah ada yang nge-review ini oh lu liat reviewnya baru lu beli makanya? baru gua beli gitu buat temen-temen ya, buat temen-temen kalau mau beli kayak parfum atau apa mungkin bisa cek dulu reviewnya dari Female Daily kayak gimana nih, kayak angga nih terbukti ya, lu liat dulu ya iya, soalnya gini, kalau beli barang kayak baju kan ngeliat fotonya, oh keren nih baru suaranya tapi kalau parfum kan nggak bisa pak iya cuma ngeliat speknya gini doang, ciumnya iya iya jadi gua cari reviewnya dulu, ngeliat insight dari orang yang udah pernah gunain baru gua beli buat siang itu enak juga ya, nggak terlalu berat ini proper banget, kalau minyak tau proper proper kalau itu kayak kekawinan apapun bisa situasi apapun mau kasual atau formal pun bisa harganya harganya waktu itu gua beli 1,1 sih wah lumayan ya iya lumayan lah dapet 500 ini ya 1,1 ya kok 1,1 ya gua minum ya gua minum ya lupa gua kira aqua tapi gua belinya online sih kira gua beli online, karena pas lagi ini juga kan pandemi kan yaudah online juga dikirim, sesuai kan ya oh tapi tokonya ada? George Germany nggak, nggak ada gua beli dari, kayaknya reseller sih kayak di official store gitu di tokopedia juga sih gua beli sama George udah nggak ada sih udah nggak ada kayaknya udah nggak ada ya halo George mau parfum 1 dong kan dia kan black current ya ada vanilanya juga ada vanilanya juga black currentnya kenceng sih malah gua bilang kayak buah itu kayak buah black current sugarnya dapet sugar dapet gitu maksud gua emang karakternya yang beda-beda lu kalau suka parfum yang kayak gini tapi menurut gua parfum itu juga cocok-cocokan sih sama hidung kita masing-masing ya kayak hidung 3 filter kayak bunny kan misalnya belum kecium wangi dalamnya gitu kan kayak tadi coklat lu nggak kecium tapi gua langsung kecium soalnya belum kalau parfum buat kita cium sendiri apa buat orang lain? kalau gue sih gue sendiri dulu ya iya yang gua suka baru buat orang lain soalnya sekarang banyak itu kalau orang lain ga suka nggak masalah berarti? gua sih nggak masalah iya tergantung tujuannya ya iya kalau yang wanginya cowok banget itu apa? wanginya kayak apa ya tokwan gitu ya bukan itu only cowok banget beda pak gua tuh dulu suka banget ga ganti-ganti tuh downhill blue sama 212 men awal kalau downhill blue itu yang bener-bener beratnya menurut gua ya rokok rokoknya masuk nggak jadi tuh baunya tuh cowok berat-berat jadi kalo lo disemprot ya ya cowok 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 karena itu mainstream banget jaman dulu yang dipakai tuh itu terus setelah kita bisa riset ternyata kayak oh gua ternyata lebih suka yang kayu-kayuan ternyata gua lebih suka yang sebenarnya mungkin fruity tapi fruity kalau bisa ada tetap ada kayunya juga gitu loh sepohonan ada tuh kayunya diambil buahnya diambil iya 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 oke ini tadi kita bahas ini warnier warnier wow blue ini blue emotion nah blue emotion ini ini parfum udah lama banget eigner oh baru ketemu baru ketemu jadi pas gue gini udah lama abis pindahan kemarin enggak 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 ini parfum udah lama dibikin udah lama banget bisa dibilang kayak apa ya kayak white ya evergreen lah tapi udah lama gitu enggak ini kayak udah pasti repetisi kalau bokap gua beli ya nanti minta lagi beli kayak gitu lagi enggak blue emotion ini tuh sangat fruity banget karena dia jeruk ini lemon kalau gak salah bergamot jeruk-jeruknya tuh jeruk dijeruk sama tengahnya lavender base-nya lavender ini cowo banget oh ini cowo banget cowo banget sih ini cowo banget ini enak sih kalau kita riset ini foreman only jatohnya kayak kayak kulit jeruk di percet iya iya bener-bener nanti lama-lama makin makin ilang makin ilang lavender-nya muncul nanti nyambuk dong ya nanti nyambuk iya kan 3 in 1 kan iya bener gak nyari out-an ya kalau bahas favorit sebenernya tuh kita pernah bahas kan gue pernah bahas invictus yang intense itu intense ya iya lu bahas sauvage nah itu menurut gua itu wood sama citrus ya kalau ini lebih fruity sama ada daunan lemon banget tapi bukan tapi gue lebih sering sinyumnya kayak gini iya ini ini tuh parfum lama jadi menurut gue kayak kalau gue tadi pengen kasih saran kalau mau starting point dari segi cowok tahu parfum apa segala macem ini menurut gue udah paling evergreen sih lumayan sih tapi enggak berat nggak berat nggak terlalu nggak terlalu yang kayak gitu kan kayak wangnya amat mas gitu masih masih dapat karakternya juga yang biasa lo pakai ini mirip-mirip kan coba lu bilang ke gua dong ini gua belinya di temen-temen gua namanya platinum perfumery kalau nggak salah nanti gua kasih IGnya 500-an aplos kalau nggak salah oh gitu tapi banyak tuh lumayan sih dapat berapa milen ya udah lama ini tuh udah dari produksi bokap tuh juga pakai banget pokoknya pakai yang kayak gini-gini langsung 500 milen ya di Nose siapa yang namanya yang bikin tuh gua lupa emang emang sengaja ini sih ini kan 2000-an lah di tahun 2000-an udah ada zamannya menurut gue dan hill blue zamannya si 212 juga ada ini menurut gue emang karakter tahun-tahun segitu kayak gini baunya ya kalau sekarang kan lebih mixing jadi kayak wanginya pun Evolve ya tapi bener baru lavender baru keluar sekarang wanginya jaroknya nggak enggak 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 oh itu berganti gua 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 nggak maksud gua kayak ini oke lah untuk kalau mau starting mau coba perfume yang menurut gue proper tapi cowok coba ini lumayan juga sih nggak terlalu mahal nggak terlalu mahal nggak terlalu mahal nggak terlalu mahal maksud gua 500-an ya 500-an lah 500-an nggak atas lah nah ini yang menurut gue nih ninggalin jejak Oh itu ninggalin jejak ya ninggalin jejaknya tuh lumayan berasa sepanjang jalan nih sepanjang jalan mau kalau naik motor kan gitu kan kadang suka keciuman iya bener tuh pas lihat sepion eh rame di belakang paling ikut nih kali ini nggak bawa parfum oke itu apa tuh body spray body spray dari body shop yang black mask gue juga baru pakai ini cuman yang buat cowok kayaknya cowok cewek kayaknya unisex kan ya gue anak umum black mask iya ada kan ada white mask ada black mask itu ini nih black black ini baunya gue suka dia lebih ke arah beri beri gue biar nyium nggak ke badan dong ke kulit body spray si gembel oh ini gue 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 pernah nyium nggak usah iya kayak uang cewek nih manis ini disebutannya manis ini wanginya gue kayak kenal manis kenal ya pernah ketemu pernah pernah ketemu sama apa yang jaga body shop ya iya dong SPG SPG body shop ya apa sih namanya BA beauty advisor ini kayak lagi Christmas ya nah iya iya jadi ada salju-salju gitu ya kayak apa ya kayak ceria ceria happy happy kalau untuk body spray karena didalem itu kan sebenarnya bakal kena keringet juga kan maksud gue emang kadang bisa enak kadang bisa enggak tuh nah dia aftertaste nya kalau kena aftertaste jadi kalau setelah dia kena keringet itu apalagi kenal lu keringet sakit keringet sakit kalau udah kena keringet dingin nih wanginya jadi lebih ke arah berat gitu lebih ke arah gud-gud gimana gitu jadi nanti coba deh keringetan dulu deh iya iya olahraga kasih-kasih pedas man kasih pedas oh biar keringetan sakit perut gue nah gue suka ini baru aja gue pakai sini selama bulan Desemberan deh gue udah pakai jadi kan enggak terlalu sering enggak banyak apa ya kita enggak kantor lagi kan sering WFA dan enggak terlalu pakai parfum lagi sih gue juga kemarin kan udah punya yang Sauvage gitu-gitu parfum gue tuh berat-berat biasanya baunya jadi kan sekarang pakai yang kayak gini-gini aja deh sayangnya kalau ke kantor pakai yang gitu ya gitu ya kan cuma sebentar kadang itu semprot-semprot tapi kalau misalnya pakai body spray kalau gue kayaknya kayaknya cukup udah cukup ya nggak perlu pakai parfum lagi ya karena itu pakai kaos doang kali Oh gitu ya jadi kecium ya tembus ya kalau 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 gue pakai yang PR Carden yang putih kan lo pakai itu kan iya itu tuh ngentrong banget kalau lu pakai terus habis itu ya menurut gue tuh longitude-lumayan sih tapi kalau pakai body spray terus pakai parfum lagi gimana nggak apa-apa nggak apa-apa karena body spray itu emang udah pasti reduce baunya udah pasti bakal bakal kalau pas deket wangi parfum ya ya deket wangi body spray wangi bawang keringet wangi bawang kamis makan karena bakal kelama keringet sih menurut gue harganya itu yang gue lupa ya kayaknya 200 ribuan deh makanya ini kan ada harganya pak mana ya ini pak 200an oke sekian dulu video dari kita jangan lupa like komen yang banyak tadi kita bikin kita akan jawabin ya juga ada yang mau ditanya buat angga tuh yang temen-temen pengen tahu juga bisa tanya angga mas angga punya banyak akunnya Instagram ada Instagram boleh 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 ntar gue pinjam ya namanya Dimas halo gue angga halo gue angga halo gue angga kayak kucing oke dikasih subscribe nih bentar lagi kita ini ya oh ini 1M 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 nanti kalau 1 juta kita giveaway ya giveaway apa ini nya khusus dari Dimas SD Dudes dong iya boleh deh boleh 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 kita kasih parfum aja parfum parfum boleh dompet apa jangan malam bahwa parfum iya udah rumah rumah iya kan cluster cluster DP 0% oh ini aja apa cufflink karena cufflink oh boleh boleh dia bangun sendiri kita kasih tanahnya aja capek banget